Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel islamik Budi House Budi Mulia 2 Pada sesi kali ini kita akan sedikit menelisik tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran Selama ini kan kita tahu bahwa Al-Quran adalah mujizat terbesar umat Islam dan seluruh dunia Jadi disitu di Al-Quran menjelaskan berbagai hal yang ada di bumi ini terangkum dalam satu kitab yaitu Al-Quran Tetapi apakah iya bahwa Al-Quran memang bisa-bisa dibuktikan Oke mari kita bahas lebih lanjut Pada sesi kali ini kita akan mempertanyakan mengenai hal yang kecil sebenarnya Yaitu selama ini kita berpikir semut itu dipimpin oleh raja atau ratu Oke mungkin selama ini kita gak memikirkan hal sekecil itu ya Karena ya mungkin karena terlalu remeh ya Tetapi rupanya di Al-Quran itu sebenarnya sudah dijelaskan Padahal Al-Quran sudah beribu-ribu tahun yang lalu Yaitu pada Nabi Muhammad itu sendiri Kita masuk ke ayat dalam Al-Quran Yaitu dalam surat An-Namel Yaitu surat nomor 27 Kita masuk ke ayat nomor 18 Yaitu pada ayat Di situ dalam surat An-Namel bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman Jadi kita kan sudah paham ya bahwa Nabi Sulaiman itu diberi anugerah mujizat Bisa berbicara dengan berbagai hewan Dan di sini dikisahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut Dalam ayat 18 seperti yang saya bacakan tadi Yang memiliki arti Apabila mereka telah sampai ke lembah semut Maka berkatalah seekor semut Wahai para semut Segera masuklah ke sarang-sarangmu Agar kalian tidak diinja oleh Sulaiman dan pasukannya Sedangkan mereka tidak menyadari Seperti itulah Mungkin artinya bisa dibaca di sini Oke Lanjut Di situ kalau ketika kita melihat arti Jadi sepertinya tidak ada permasalahan Jadi seumur kita orang awam dalam berbahasa Arab Ketika kita ingin mengetahui artinya Maka kita segera membuka Al-Quran terjemah Tetapi berbeda lagi ketika kita sudah mengerti bahasa Arab Yaitu pada ayat O-Lat-Nam-Lat-U O-Lat-Nam-Lat-U Di situ menyebutkan Nam-Lat-U Di situ ada Ta'man-Utoh Sedangkan kalau kita sudah belajar bahasa Arab Menunjukkan bahwa kalau Ta'man-Utoh berarti itu perempuan Jadi bisa dipastikan dong Ketika Nam-Lat-Utoh berarti yang berkata itu semut perempuan Bukan semut laki-laki Dan itu diperkuat dengan kata sebelumnya yaitu kolat Di situ ada kata kolat yang dimasuki domilhia Maka menjadi kolat Yang juga menunjukkan perempuan Di situ berarti semut perempuan Dan semut perempuan itu memerintahkan Semut-semut yang lain untuk segera masuk ke sarang mereka Jadi kalau kita koneksikan dengan realita sekarang Kalau ada yang memerintah Ada yang menyuruh Otomatis bisa jadi Itu adalah bos Pemimpin Ratu Ketua dan lain sebagainya Kalau kita melihat dari segi bahasa Tadi Maka bisa dipastikan Di situ semut perempuan memimpin Berarti adalah ratu Jadi di Al-Quran Kalau kita kaji dari sisi bahasa Yang dimaksud semut tadi adalah ratu semut Jadi tidak ada raja semut Kita lanjut ke sisi biologi Apakah benar selama ini Semut itu dipimpin oleh seorang ratu Dan ketika kita masuk ke dunia biologi Maka di situ Membenarkan bahwa Hipotesa Semut itu dipimpin Ratu itu memang Bisa dibuktikan Dan memang sudah terbukti Banyak ilmuwan yang Membuktikan itu Jadi sejatinya Al-Quran itu Benar Isinya benar Dan Bisa dibuktikan Dengan realitas sekarang Lalu Kenapa Dalam Al-Quran Yang kita Anggap sebagai mujizat terbesar tadi Menyebutkan Semut Dalam satu surat sendiri Kenapa Tidak hewan-hewan lain Di Al-Quran sudah ada Anahl atau lebah Alfil, gajah Mungkin kan Banyak hewan-hewan Yang lain Yang lebih istimewa Contohnya Mungkin bisa saja Harimau Bisa saja Lang Bisa saja Sapi Ada ya Al-Bakoroh rupanya Bisa saja Domba Lalu kenapa Di Al-Quran menyebut Hewan sekecil itu Semut Padahal Kalau kita melihat semut itu Kadang Kita Sedikit terganggu Dengan keberadaan semut Yang kadang Mengganggu kehidupan kita Rupanya Di Berbagai ilmuwan Menyebutkan bahwa Terdapat Keistimewaan semut Dibanding Hewan-hewan yang lain Dalam sebuah penelitian Yang Berada pada Majalah Tidardiges Yang diterbitkan Pada tahun Sekitar 1970-an Disitu Ada keistimewaan Dari Hewan semut Itu Mungkin ada Sekitar Lima Keistimewaan Yang telah Disebutkan Dalam majalah tersebut Yang pertama Masyarakat semut Mempunyai sistem Kemasyarakatan Yang lengkap Dengan pembagian tugasnya Jadi ketika Kita melihat semut Disitu Pasti ada Bergerombol Biasanya Dan saling membantu Satu sama lain Ketika membawa Beban yang berat Maka Mereka Bergotong royong Dalam mengangkat Beban berat tersebut Itu adalah Keistimewaan yang pertama Dan yang kedua Rupanya Dalam Sistem Kemasyarakat semut Itu Mempunyai Sistem Peperangan kolektif Jadi Antara Satu ratu Dengan pasukannya Kadang bisa Berperang dengan Satu ratu Dan pasukannya Jadi Perang antar kelompok Berbeda dengan Hewan-hewan yang lain Misalnya ayam Ketika kita melihat Ayam diadu Sembama Walaupun itu dilarang Atau ayam sedang bertarung Mereka Akan bertarung Satu Lawan satu Berbeda dengan semut Mereka bergerombol Kolektif Yang ketiga Semut itu Mengenal Sistem Perbudakan Jadi ketika Terjadi Peperangan Dan ada Pihak yang Kalah Dan ada Pihak yang Menang Dan pihak yang Kalah tadi Wajib Menyerahkan Semut Telur Telur Semut Untuk Dibawa Atau diserahkan Kepada pihak yang Menang Oleh pihak yang Menang tadi Semut itu Akan Dipelihara Atau dibiarkan Sampai menetas Dan setelah menetas Semut itu Akan dijadikan Budha Seperti itu Dan itu ada Hanya ada pada Semut Yang keempat Semut Mengenal Sistem Peternakan Jadi kalau Kita melihat Entah Daun Papaya Daun Mangga Disitu Ada Hewan-hewan Kecil putih Yang mengeluarkan Seperti Saripati Dan Semut Tahu Bahwa Hewan-hewan Kecil putih Itu Mereka Malas Sekali Untuk bergerak Maka Dengan Bantuan Semut Ketika Musim Tandus Atau Kering Tiba Mereka Akan Dipindahkan Ke Tempat Yang Disitu Banyak Airnya Dan Disitu Semut Mengambil Saripati Yang Ada Hewan-hewan Tersebut Dan Yang Terakhir Adalah Semut Mengenal Sistem Navigasi Yang Baik Jadi Kalau Kita Melihat Semut Otomatis Mereka Akan Berjalan Berliringan Jadi Dan Tujuannya Itu Jelas Berbeda Dengan Hewan-hewan Yang Lain Mereka Walaupun Berkelompok Mereka Berjalannya Itu Tidak Teratur Tetapi Semut Berbeda Mungkin Itu Adalah Salah Satu Keistimewaan Dari Hewan Semut Mungkin Banyak Netizen Atau Teman-teman Yang Melihat Video Ini Itu Bertanya-tanya Apakah Benar Sih Ya Mungkin Ada Yang Pro Ada Yang Contra Mungkin Bisa Jawab Di kolom Komentar Yang Ada Di Bawah Ini Jadi Tujuan Pada Video Ini Membuktikan Al-Quran Itu Benar-benar Relevan Dengan Kehidupan Kita Dari Berbagai Keilmuan Entah Sains Sosial Kesehatan Dan lain Sebagainya Semuanya Ada Pada Al-Quran Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh